Hai semuanya, selamat datang kembali di booktube channel Fiona Christina Pada kesempatan kali ini, aku akan bikin reading vlog lagi Baca buku Keigo Higashino Judulnya adalah Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama Sedikit info aja, buku Keigo Higashino yang udah diterjemahin itu ada 6 buku Dan 5 buku sebelumnya itu udah aku baca Jadi ini buku terakhir dari buku Keigo Higashino Terjemahannya yang belum aku baca Jadi aku so excited banget Ini karya terbarunya Keigo Higashino Dan latar belakangnya juga terjadi di tengah pandemi covid-19 Jadi Keigo Sensei pastinya nulis ini di tengah pandemi covid juga Sehingga kalau aku baca di jaman-jaman sekarang ini ya Masih agak relate kali ya Karena kan kita masih di situasi covid Walaupun udah bebas berpergian Tapi kalau di sini itu belum terlalu bisa bebas berpergian Dan juga peraturan-peraturannya tuh masih suka berubah-ubah gitu Anyway, aku udah mulai baca buku ini semalam Sampai di halaman 98 Udah di bab 7 Dan impresi pertama aku pas baca buku ini kok Wah tebel banget ya Ini buku tertebel diantara buku-buku Keigo yang lainnya Ini contoh buku Keigo sebelumnya Ini tuh selalu gak gitu tebel Tapi ini yang paling tebel Ini sekitar Sampai 516 halaman Udah 500 halaman termasuk Buku bantal kalau kita sebutnya Kalau buku yang kayak udah 500-900 halaman itu kita sebutnya buku bantal Kesan pertama aku pas baca buku ini tuh kok gak ada detektif yang aku nanti-nantikan Yaitu detektif kaget Kalau enggak detektif Kusunagi Jadi detektif yang disini tuh detektif baru Dan menurut aku cara dia nanganin Introgasinya tuh kurang profesional gitu loh Oke aku cerita sedikit ya Ini tuh bukunya menceritakan Seseorang yang ditemukan tewas Itu guru bernama Kamio Eichi Di kediaman rumahnya Dan tentu aja polisi langsung nelfon anaknya Yaitu Kamio Mayo Jadi disini kita bedain namanya Eichi dan Mayo aja ya Mereka tuh ayah dan anak Mayo tentu aja langsung datang ke rumahnya Ke rumah tempat tinggalnya kampungnya Dan pas diinterogasi tuh aku kayak kurang suka gitu loh Soalnya detektifnya nanyanya kurang dalem Kayak belum profesional Dan seperti baru menangani pertama kali kasus pembunuhan Jadi kurang ditelusuri lebih dalam Pokoknya gak gitu banyak informasi yang bisa aku dapetin lah Dari kejadian pembunuhan si Eichi ini Dan yang nemuin Eichi ini Si guru ini adalah mantan muridnya pas SMP dulu Jadi memang rencananya tuh mereka akan ada reuni ya Pas muridnya nelfon mulu ke si Kamio Eichi Kok gak diangkat-angkat ya Akhirnya dia dateng lah ke rumahnya Kok kenapa gak diangkat-angkat ya Ternyata di halaman belakang rumahnya Mayat ini ditemuin Ditumpuk sama kardus-kardus gitu Jadi kayak ditutupin sama kardus Dan sampai halaman 99 ini Aku belum nemuin motif kayak hin gitu Atau gimana si Kamio Eichi bisa terbunuh Menggunakan cara apa Atau kayak jeratan Atau kayak ditembak atau di apa Kita belum tahu karena hasil autopsinya juga belum keluar Which is lumayan lambat ya berarti Atau mungkin banyak kejutan lainnya Karena masih ada sekitar 400 aleman lagi Yang harus aku baca Berawal dari kekecewaan itu Ternyata muncullah sesuatu hal yang menakjubkan Yaitu pamannya Mayo Atau adiknya si Kamio Eichi Dia tuh datang Terus ternyata dia tuh pinter banget gitu Nganalisanya Lebih pinter dari kepolisian Menurut aku pokoknya akalnya dia ada aja Dan cara dia bisa menangkap situasi Dia tuh menyimpulkan keadaan yang ada tuh Pinter Aku bisa ngeliat diri detektif kaga Di pamannya Mayo Kalau teman-teman belum tahu Detektif kaga itu detektif yang ada di Buku-buku kayak Gohigashino sebelumnya Jadi aku bisa ngeliat ketelitian dia Dia tuh bisa memperhatikan detail-detail kecil Dari penyelidikan ini Oke langsung aja aku lanjut baca lagi Ternyata pamannya Mayo Yang namanya Takeshi ini tuh Pesulap terkenal gitu di Amerika Bahkan pas Kematian ibunya mereka Beberapa tahun silam tuh Dia sempat kayak Sop sih kayak sulap gitu Tiba-tiba dia begini-gini Keluar bunga-bunga gitu Dia sekujur Peti ibunya Dan itu pertama kalinya juga Mayo tahu kalau pamannya tuh Ternyata pesulap Cuma memang pamannya ini Gak gitu bicarain Gimana dia bisa jadi pesulap Karirnya selama di Amerika Gimana? Apakah dia udah sukses Atau gimana? Jadi orangnya agak tertutup gitu Makanya pas dia datang Ikut investigasi Ini agak mengejutkan Karena dia sangat-sangat detail Malah kayaknya lebih detail Dibanding polisi Dia bisa menjumpulkan suatu hal Dengan gamblang Dengan sangat jelas gitu Contohnya saat dia analisa Baju yang dipakai Cameo Eci Saat kematian tuh Dilihatnya pake jas Terus dia nyimpulin Oh berarti hari kematiannya itu Sebelum dia dibunuh Dia itu Ada acara Mau pergi gitu Mungkin bisa dibilang acaranya formal Karena dia pake jas Jadi bisa disimpulkan Hari itu dia ada kegiatan Sebelum dibunuh Dan itu salah satu hal yang aku kagum juga sih Dan bahkan dia udah bisa memperkirakan Metode-metode apa aja yang digunakan Untuk membunuh Cameo Eci Terima kasih telah menonton! So aku lagi di tahap Dimana Mayu dan juga Takeshi Lagi ngunjungin Haraguchi Si murid Yang nemuin Eci Terbunuh Di rumahnya Setelah dikorek-korek tuh Takeshi tuh nyadar Kalau Ngapain ya Haraguchi tuh Terus nelfon-nelfonin Cameo Kalau misalkan Cuma mau ngasih pendapat dia Tentang sake Apa yang harus dibawa saat remi Jadi Takeshi tuh nyimpulin Kalau sebenarnya Yang punya kepentingan tuh Haraguchi Ada sesuatu Yang pengen dia tanyakan Ke Eci Selain tentang soal-soal Sake apa yang harus dibawa saat remi gitu Dan Lagi-lagi aku dibuat kagum Sama kecerdasannya dia gitu Dan ternyata bener Ada suatu hal Yang dia tutupin Sebelumnya sama polisi Dan sama Mayu juga Kenyataan bahwa Takeshi bisa tau tuh Keren Cuma dari Berdasarkan Dengerin ceritanya Si Haraguchi Setelah kan Takeshi gak akan tau Karena Eci kan udah meninggal Siapa juga yang akan Ngejelasin kan So Udah jelas bahwa Takeshi Dan juga Mayu Yang akan Nerusin penyelidikan ini Selain dari polisi Soalnya mereka ngerasa Kalau penyelidikan polisi itu Kurang dalem Dan juga kayaknya Mereka gak akan dikasih Informasi sepenuhnya Ya Ini mulai menarik sih Kedua orang ini Yang lebih banyak menyelidiki Tapi bukan punya latar belakang Detektif atau kepolisian Jadi ada satu hal yang aku notice gitu loh Kan Mayosan ini Udah mau menikah Bentar lagi Udah punya tunangan Namanya Kenta Tapi dia selalu ngerasa Gak mau ngerepotin Kenta Gara-gara Di otak dia selalu Kita kan belum nikah Kita kan belum nikah Jadi belum ada Sesuatu yang official banget Padahal Gak tau ya Menurut aku Kalau di Indo Apalagi dia sampai tunangan Udah ada Mau resepsi nih ya Harusnya apa-apa Ngelibatin untuk berdua gak sih Terutama Ada masalah kayak gini Tapi aku gak tau sih Apakah itu culture Di Jepang Memang gitu Atau dari sifatnya si Mayo aja Yang orangnya gak enakan Kalau harus ngepotin orang lain Aku beli kebab Yeay Gak tau kenapa Akhir-akhir ini Kalau bersibuku Ya aku pengen itu Menil Tapi memang Aku kebetulan Emang lapar sih Jadi ya Itu deh Aku udah sampai Di halaman 200 mendel Udah masuk ke bagian Malam bergabung Dan juga Upacara pelepasan jenazah Bagian ini tuh Menarik buat aku Karena aku jadi tau Tradisi Kalau ada orang yang meninggal Di Jepang itu gimana Mereka Menurut aku mirip-mirip Kayak di Indo sih Mereka ada Yang penerima tamunya Terus kasih uang duka Ada Pembakaran dupa Satu-satu orang Yang datang melayat Lalu ada biksu Yang bacain sutranya Itu tradisi Upacara Jenazah Di Jepang Dan kalau sama di Indo Yang pernah aku datangin juga Untuk keluarga terdekat aku Yang udah pernah meninggal Itu mirip-mirip sih Kita juga ada uang duka Lalu Kalau yang di Kristen Itu Ada pendeta Yang bakal firman Tuhan Lalu kesan dan pesan Kayak Ngasih tau Hal-hal baik apa Selama Hidup beliau Yang meninggal ini Lalu Kalau kita sih Bukan pembakaran dupa ya Kita tuh Nuangin minyak gitu Aku lupa Nama minyaknya apa Satu-satu gitu Keluarga dan juga Teman-teman dekat Bakal nuangin minyak Ke sekeliling Peti jenazah Baru Penutupan peti jenazah Biasanya sih Itu yang paling Menyedihkan Aku juga gak tau Kenapa sebenernya Ngapain aku bahas Tradisi Upacara Pemakaman Atau jenazah gini Tapi menurut aku Ini menarik aja Untuk tau Tradisi Di negara lain Terima kasih telah menonton Hai guys, ini udah keesokan harinya Dan sekarang aku ada di rooftop rumah aku Aku tuh pengen baca disini Karena sekarang tuh udah jam 4 sore Jadi gak terlalu panas Apalagi tadi pagi sampe siang tuh hujan deres banget Makanya cuacanya sekarang tuh gak trik-trik banget Pas untuk aku baca di luar ruangan Guys, penyelidikan di buku ini tuh lumayan lama gitu loh Karena aku udah di halaman 280 Tapi baru mengerucut gitu Calon-calon pelakunya tuh siapa Baru ini doang, baru terlok di 200 halaman ke atas Sebenernya gak ngebosenin sih Karena memang bener-bener runtut banget gitu loh Gak ada yang lompat-lompat Jadi kita bener-bener tau dari asal-usul Awalnya kok bisa mereka Yang dijadiin kandidat pelaku Terus apa hubungannya sama si Eci juga Apakah mereka terakhir kali dihubungan Dan lain-lainnya Pokoknya kandidat pelakunya banyak gitu loh Karena Eci kan guru dan murid-muridnya yang kenal dia tuh juga banyak Hai guys Ini udah malam hari Dan aku udah berhasil baca sampai halaman 397 Kurang lebih 100 halaman lagi Aku perkirakan sih aku akan selesaikan baca buku ini Malam ini juga Karena aku udah kepo maksimal sih Aku pengen memuaskan hasrat aku mengetahui Siapa pembunuh aslinya dan juga apa motifnya Dan yang paling aku penasaran sebenernya motifnya apa Karena aku tidak menemukan motif atau alasan si cameo Eci ini bisa dibunuh Dia digambarkan sebagai seseorang yang baik Yang mau membantu semua orang gitu loh Jadi aku juga nebak-nebak Emang aku motifnya loh Sampai ada orang yang menggubungu cameo Eci ini Oke Aku mau lanjut baca dulu ya Aku lagi di halaman 434 Dan ada bagian yang bikin aku sedih Aku terharu Jika ditanya siapa sahabat terbaikku Aku bingung Sebab aku tidak ingin menomor-nomori teman-temanku Tapi setelah masuk SMP Aku berubah pikiran Setelah bertemu Kugimiya Katsuki Aku jadi berpikir bahwa Kugimiya Kun itu adalah sahabat sejatiku Terharu Soalnya aura-aura persahabatan atau pertemanan masa SMP mereka tuh kental banget disini Terus bikin aku jadi ingat sama sahabat-sahabat aku juga Apalagi yang paling deket layaknya hubungan Sukumi Kun dan juga Kugimiya Kun Hai guys Jadi siang hari ini aku sudah berhasil menyelesaikan baca buku Black Showman dan pembunuhan di kota tak bernama Dan aku puas banget sama hasilnya Seperti biasa motif dari pembunuhannya ini plot twist Gak bisa aku duga Gimana ya ciri khas Kego tuh alasan-alasan pembunuhannya tuh kadang-kadang yang pastinya terjadi di kehidupan nyata Ada realita yang bisa dicocokkan gitu loh Bukan pembunuhan-pembunuhan dengan motif absurd dan gak masuk akal Pokoknya kita bisa relate lah dengan motif dari si tokoh Walaupun tentu aja gak bisa dibenarkan ya Dan penyelidikan kalian tuh melibatkan banyak orang dan kandidat dari pelakunya juga banyak Karena beberapa orang murid yang akan diikut reuni pada rencana kedepannya itu ada banyak kan Dan ternyata dari beberapa orang tersebut banyak yang berhubungan sama Kamio Echi sebelum dia meninggal Aku lupa ada beberapa orang tempatnya sekitar di atas 5-10 orang tuh Ada beberapa orang yang memang ada teleponan maupun ketemuan langsung sama Kamio Echi Jadi beberapa suspek tersebut dijelasin juga alasan mereka ketemu sama Kamio Echi apa Terus urusannya tuh apa loh Dan walaupun Kamio Echi tuh udah jadi mantan guru mereka Tetep mereka kalau bahas-bahas masalah masih sama Kamio Echi Terbukti kalau Kamio Echi dulunya adalah seorang guru yang baik gitu Selain dari pengungkapan kasus utamanya ini Ternyata murid-murid yang lainnya juga kasusnya diungkap gitu loh Walaupun gak ada kaitannya sama pembunuhan Ternyata sedikit banyak mempengaruhi penyelidikan gitu loh Dan karena tokoh-tokoh lainnya masalahnya juga diselesaikan Dan diungkapkan gitu sedikit banyak ngingetin aku sama buku The Newcomer Karena di The Newcomer itu kan penyelidikannya banyak melibatkan banyak tokoh Dan ternyata selain dari penyelidikannya juga diselesaikan kasus-kasus lain Yang tersembunyi dari masing-masing pihak Di sini juga kayak gitu loh Jadi emang ada sisi kemanusiaannya juga Kalau aku bilang ciri khas dari buku Keigo Higashino Dan aku cuma mau bilang keren Aku kasih dua jempol aja sama Takeshi, pamannya Mayu Karena aku gak tau gimana dia bisa dapetin kedetailan atau kemampuan seperti itu Tapi dia cocok sih Kalau jadi orang selanjutnya di buku Keigo yang bisa muncul lagi Dan temen-temen inget gak sih Aku sempet mention kalau hubungan Mayu dan Kenta tunangannya itu agak-agak gimana gitu Karena mereka agak berjarak Ternyata di endingnya juga ada sesuatu yang wow Yang memang oh aku jadi ngerti kenapa Mayu ke Kenta tuh gak segitu deket atau gak segitu bergantungnya Ternyata ada sesuatu hal yang lagi-lagi paman Takeshi mengetahui duluan Which is itu keren banget Cuma dari berdasarkan analisa aja Dia gak beneran tau kejadian aslinya itu gimana Itu yang bikin aku lagu sama paman Takeshi Oke dan untuk kesimpulannya aku kasih ini 4,5 bintang Kenapa gak 5? Karena kalau diurutkan dari buku-buku keigo sebelumnya Ini bukan yang terbaik Ada beberapa buku sebelumnya yang aku baca jauh lebih Aku kayak bener kaget karena plot twistnya bener-beneran gak disangka Malah ada beberapa juga yang aku merasa dihianati gitu loh Bukan berarti ini bukunya gak bagus tetap bagus loh Karena aku kasih 4,5 bintang Aku puas sama bukunya gak ada plot hole yang patut dipertanyakan gitu By the way untuk temen-temen yang mau beli bukunya Temen-temen bisa cek description aku Ada link untuk pembelian buku ini Boleh dicek aja ya So that's all for today's video Thank you temen-temen yang sudah menyaksikan dan mengikuti perjalanan aku membaca buku ini selama 3 hari Ditunggu reading vlog selanjutnya Dadah Dadah Dadah